Seorang wanita cantik keturunan Baalawi yang bernama Syarifah Fatimah binti Syed Ahmad Baabud bekerjasama dengan VOC Company Belanda menghancurkan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten hancur runtuh gara-gara ulah seorang Syarifah yang bernama Syarifah Fatimah binti Syed Ahmad Baabud. Kisahnya sangat masyur kalau kita belum mendengar berarti ketinggalan informasi oleh sebitulah sering membaca sering mendengar cari di Google nih ketik kata kuncinya Ratu Syarifah Fatimah Banten nanti akan muncul tuh Ratu Syarifah Fatimah kisahnya sangat masyur tetapi sayang referensi kurang. jadi referensinya kurang literaturnya kurang tetapi kisahnya sangat masyur ini adalah bukti sejarah yang memang kurang pencatatan tetapi kalau ditanya terhadap tokoh-tokoh baru ulama Banten ini hampir semuanya mengenal tentang kisah Syarifah Fatimah binti Syed Ahmad Baabud. Beliau adalah istri kedua Sultan Sifah Zainul Arifin ini luar biasa ini kisah yang luar biasa. Sebenarnya Sultan Sifah Zainul Arifin itu telah memiliki putra mahkota dari istri pertama. Tetapi dengan kecantikan seorang Syarifah yang bernama Syarifah Fatimah binti Syed Ahmad Baabud. Belanda ini mampu memporak-porandahkan bahkan mampu menghancurkan Kesultanan Banten. Luar biasa. Ini kisah terjadi pada tahun 1690 sampai 1748 Masehi. Skenario dibuat oleh Belanda. Menggunakan orang Arab gitu. Bukan orang peribumi. Orang Arab yang cantik jelita. Waduh luar biasa ya. Skenario Syarifah Fatimah dengan VOC Company Belanda. Yang pertama nih. Putra mahkota dari istri pertama. Ini putra mahkota loh ya. Putra mahkota dari istri pertama bernama Pangeran Arif. Atau lebih terkenal dengan sebutan Pangeran Gusti. Harus disingkirkan. Nah ini. Harus disingkirkan dari Kesultanan Banten. Dengan cara apa? Dengan cara diadu domba. Kan begitu. De vide et impera kan begitu. Diadu domba dengan ayahnya sendiri. Sehingga terjadilah perkulakan-perkulakan. Kemudian Pangeran Gusti dibuang ke Sri Lanka. Agar tidak membuat kekacauan. Ini kan skenario yang cukup jitu nih. Bagus kan? Luar biasa. Kemudian. Skenario yang kedua. Kekuasaan Sultan Sifat Zainul Arifin. Digulingkan. Ya tahun 1748 Masai. Dan dibuang ke Ambon. Cara menggulingkannya bagaimana? Gampang namanya seorang wanita cantik. Yang namanya wanita cantik. Masih muda. Masih belia. Kemudian dia membuat isu begitu. Bahwa suaminya yang bernama Sultan Sifat Zainul Arifin. Gila stres begitu. Sebenarnya kondisi Sultan Sifat Zainul Arifin itu sudah tua sakit-sakitan. Tetapi diisukan bahkan dilaporkan ke pihak VOC komponi Belanda. Dengan laporan yang resmi bahwa Sultan Sifat Zainul Arifin sudah gila. Ini menurut satu versi loh ya. Versi sejarah. Tetapi yang jelas Sultan Sifat Zainul Arifin sudah berhasil digulingkan dan dibuang ke Ambon. Kemudian pada tahun yang sama. Yaitu tahun 1748 Masai. Syarifah Fatimah dinobatkan. Diangkat menjadi Ratu Banten. Siapa yang menobatkan? Siapa yang mengesahkan? Ya bukan lain dan bukan siapa-siapa. Ya dialah VOC komponi Belanda. Jadi VOC komponi Belanda itulah yang mengangkat, yang mengesahkan, menobatkan Syarifah Fatimah binti Syed Ahmad menjadi penguasa Banten. Menjadi Ratu Banten. Kemudian pada tahun yang sama juga menobatkan putranya bernama Syarifatullah sebagai putra mahkota. Ini untuk mengamankan posisi ya kan? Ya supaya aman lah. Agar nanti suatu ketika seandainya misalnya Syarifah Fatimah ini sudah tidak berkuasa. Kan putranya diangkat menjadi putra mahkota. Ya harus jadi Sultan begitu. Tetapi skenario tidak berjalan mulus. Tidak berjalan mulus. Mengapa? Ya karena pada tahun 1750 Masai. Ada perjuangan rakyat dari Banten. Yaitu dipimpin oleh Kiai Bagus Mustafa atau Kiai Tapa. Dan juga Tu Bagus Buang. Jadi Kiai Tapa dan Tu Bagus Buang memimpin perjuangan rakyat Banten. Berjuang melawan Ratu Syarifah Fatimah. Dalam tentaranya Ratu Syarifah, prajuritnya itu dibantu tentara dari mana? Ya dari kompeni. Dari VOC Belanda. Tetapi ternyata perjuangan rakyat Banten luar biasa. Yang dipimpin oleh Kiai Tapa dan Tu Bagus Buang. Mereka berdua mampu memporak-porandakan kekuasaan daripada Ratu Syarifah Fatimah. Tapi ini kan sayang. Sayang mengapa? Kan yang diporak-porandakan ini kan kerajaannya sendiri. Kesultanan sendiri. Lah gara-gara seorang wanita cantik jenita yang kudeta. Sehingga dia menjadi ratu yang dibenci. Ya begitu. Dibenci oleh rakyat sendiri. Masya Allah luar biasa begitu. Terjadilah gunjang-ganjing di dalam Kesultanan Banten. Semakin rapuh, semakin rapuh, semakin hancur. Inilah penyebabnya. Jadi ternyata kan sejarah berulang begitu ya. Sejarah seorang-orang berulang. Tapi ini bukan dendam lama. Bukan loh ya. Tolong dicatat di garis bawah. Bukan dendam lama. Hanya saja sejarah berulang. Kalau ada beberapa Kiai tokoh dari Kesultanan Banten. Sekarang ini punya masalah begitu dengan para habaib. Ba'alawi. Ya mereka ini wajar lah. Wajar. Mengapa? Lawang terencata Kesultanan yang sah, yang besar. Suatu pemerintahan yang sah, yang besar. Porak-porak anda hancur gara-gara ulah dari keturunan Ba'alawi. Masya Allah luar biasa nih. Kemudian pada tahun 1751 Masehi, setahun setelahnya ini, setahun setelahnya, Ratu Syarifah Fatimah dan putranya Syarif Abdullah ditangkap oleh Belanda. Mengapa? Ya karena sudah tidak mampu untuk membendung perjuangan. Perjuangan para Kiai dan rakyat Banten. Daripada Banten ini berlarut-larut ya, terjadi kekisruhan. Maka, ya Syarifah Fatimah dan putra mahkotanya itu Syarif Abdullah ditangkap oleh Belanda. Kemudian dibuang ke Kepulauan Seribu hingga wafat. Dan kalau di Kepulauan Seribu ada makom seorang Syarifah yang bernama Syarifah Fatimah, lah inilah orang yang dimaksud. Demikian semoga bisa difahami. Lebih kurangnya memaaf. Wallahu ta'ala ahlam biswab.